Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabarnya teman-teman sekalian Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan Dalam acara Ngobrol Bermanfaat Nah Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian Di episode kali ini Ini salah satu episode yang spesial Karena kita akan berbincang-bincang Seputar olahraga nih ya Olahraga bersepeda tentunya Karena hari ini kita sedang berada di MQ Bike Di sini adalah toko sepeda Teman-teman bisa dapatkan ada sepeda Ada juga pakaiannya Dan aksesoris lainnya Yang berkaitan dengan sepeda Teman-teman bisa kunjungi MQ Bike Di Jalan Geger Kalong Sekitaran Masjid Darutauhid Dekat dengan Masjid Darutauhid Di episode kali ini saya sudah ditemani oleh Salah satu sosok yang cukup viral nih ya Di Jagad Raya Geger Kalong ya Bersama kita sudah duduk Kang Valdiansyah Nah beliau adalah Pesepeda Nanti kita akan bincang-bincang seputar Emang sepeda kemana aja sih gitu Ke alun-alun atau kemana ya Kita siapa dulu beliau Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Gimana kabar ya Kang Alhamdulillah baik Pahak aman Kang ya Aman Masih semangat tentunya ya Karena beliau nih Baru saja menyelesaikan Gowes ya Namanya Bentang Jawa Apa itu Bentang Jawa Nanti kita akan bahas Bersama dengan Valdiansyah Nah langsung aja teman-teman sekalian Yang pertama nih Kang Mungkin Kang Valdi bisa sharing Sama teman-teman sekalian Apa sih Bentang Jawa tuh Oke Bismillahirrahmanirrahim Bentang Jawa tuh salah satu event Event Ultra Ultra cycling Jadi Ultra cycling tuh Bersepeda dari Di atas 300 kiloan Tapi dalam Cut off time Atau dalam Jangka waktu tertentu Yang ditentukan lah Sama panitianya Jadi Bentang Jawa ini Apa Bersepeda dari ujung Pulau Jawa Ke ujung Pulau Jawa yang lainnya Jadi totalnya itu 1.500 kilo Dengan elevation gainnya Di kisaran 17 ribuan 17 ribu 17 ribu MDPL Berarti ini Penyelenggarannya dari Ultra Yang biasanya kan run itu Bukan Kalau Yang penyelenggarannya dari Jakarta Dari Bentang Jawa Namanya Maksudnya Ultra cycling tuh Ini apa Ultra tuh di atas Di atas rata-rata lah Kalau ada maraton Maraton kan 42 kilometer Oh gitu Kalau ultra maraton Berarti di atas 42 Biasanya ultra lang itu kan Larinya ya Kalau ini Ultra Cycling Ini goesnya gitu ya 1.500 Kilometer Dari ujung Jawa Ujung Jawa di Banten kan ya Sampai ujung Jawa Jawa Timur Itu goes kan ya Gak pake Dinamo gitu ya Gak boleh Gak boleh Masya Allah Jadi Kang Valdeance ini Menjadi salah satu peserta kan ya Ya salah satu peserta Alhamdulillah finish juga Di Urutan 14 Urutan 14 ya Urutan 14 Luar biasa Kalau waktunya sendiri kan Berapa lama tuh Kang Valdeance-nya Saya finish di hari ke-6 Jam 11.49 Jam 19 Jam 11.49 Jam 23 Siang ya Malam 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 23.49 Malam Jam 11 malam ya Finishnya 6 hari Goes Tapi ada siratnya ya Ada Ada yang gak juga Cuman ini Apa namanya Di ujungnya Nanti pasti Lemes lah Teteran Jadi Masya Allah Kang Valdeance Finish urutan ke 14 Masih masuk 20 besar Alhamdulillah Luar biasa 1500 km Nah kemudian nih Kang Ya mungkin temen-temen yang nonton Atau Crew Disini juga Penasaran Ngapain sih ikut Gue sebutkan Motivasinya Apa sih Nah mungkin dari Kang Valde nih Motivasinya apa nih Kang Untuk Kenapa Kang Valde tertarik Itu banyak sih Yang nanya kayak gitu ya Maksudnya Ada masalah apa di rumah Itu pastilah Sama istri bermasalah ya Atau gimana Gak juga sih Jadi Kadang-kadang Saya tuh Banyak menemukan Ide kreatif Terus Ide-ide untuk proyek Kedepannya Itu memang di jalan Sebetulnya Jadi Kalau saya Gowes tuh Jangan dituruh ya Maksudnya Sambil ngelamun lah Banyak yang Banyak yang didapat Di jalan memang Gitu Kayak misalkan Hikmah-hikmah lah ya Banyak itu Banyak-banyak hal lah Yang hikmahnya Kayak misalkan Keindahan yang ada di Indonesia Terus Terlihatnya jawabannya Tabu sih Eh apa namanya Kelise banget sih Cuman memang Yang saya rasain Seperti itu Jadi kayak kemarin Kita Alhamdulillah Dikasih kesempatan Untuk Nanjak ke Bromo Oh lewat Bromo juga Iya lewat Lewat Bromo Itu kan Tanjakannya tuh Cuman 26 kilo Sebetulnya Tapi Elevasinya 2200 Jadi Gradiennya Nanjaknya Yang itunya tuh Persennya tuh tinggi Gitu Di atas 10% Di atas 10% Otomatis kan dituntun tuh kita Apa Tuntun Tuntun terus Kayak gitu Saya nuntun 3-4 kilo Kalau gak salah Dituntun Soalnya emang gak kuat lah Kitanya udah Udah capek kan Udah sampe Bromo Udah masuk Jawa Timur lah ya Udah masuk 1000 kilo Itu kan Sampai atas tuh Alhamdulillah Ditunjukkan Kebesaran-kebesaran Allah lah Maksudnya dengan Apa Padang Savananya Bromo Dibuka Semuanya Kalau yang lain Ada yang Kebagian Apa namanya Kebagian Waktu Kabut Ada kan Waktu itu Kan telat dikit Kabut lah Disitu Terus telat dikit Jarak pandangnya Sedikit Kalau saya Waktu pas itu Alhamdulillah Dibukain Semuanya Tanpa terkecuali Jadi dari ujung Sampai ujung Saya Kelihatan Semuanya Wah itu Hadiah Hadiah Paling Lebih Lagi capek-capeknya Wah itu Cuman bisa nangis Doang itu Di atas Wah udah Saya cuman Apa namanya Cuman Nginget Oh Ya sakit Di awal Gitu Di atas Tidak udah Beres Sakit lagi Terus di atas Sakit lagi Turun Ke Senduro Senduro itu Hutan Kayak hutan Apa ya Gak hutan Mati juga Hutan Pokoknya dia Hutan Kiri kanan Semuanya Hutan Itu orang-orang Dapet Hujan Dapet Apa namanya Dapet banyak Hal lah ya Yang jarak pandangnya Deket lah Saya gak Alhamdulillah Lancar ya Lancar Alhamdulillah Ngantuk Ke pinggir dulu Ada yang Bangunin Mas Ada bantuan gak Pokoknya nakutin Aja lah ya Oh enggak Terima kasih Saya langsung jalan Ternyata Di belakang Kalau gak ada orang Itu ngebangunin saya Saya kejebak hujan Oh gitu ya Iya Soalnya di CP3 Itu kan CP3 CP3 tuh Banyak yang bermalam Disitu Gara-gara Kejebak hujan Dan akhirnya gak finish Oh betul Akhirnya Finish tapi di luar Cut off time Dianggap Dicoret Terus Ya banyak lah Pengalaman-pengalamannya Nah saya mah Dapetnya Itu ide-ide kreatif Atau apa segala macam Itu di luar Oh gitu ya Jadi kenapa ikut Bentang Jawa Ya yang pertama Ada beberapa hal yang Mungkin gak bisa saya dapet Di Di dalam ruangan Iya Apalagi Kreatif ya Karena Kang Valgian Sudah di MQD MQD Digital Jadi memang Kerjanya harus Menguras ide kreatif Jadi susah Kalau dalam ruangan Jadi harus Cari inspirasi Termasuk tim media Harus sering keluar Cari inspirasi Jadi luar biasa Jadi di dalam Di dalam tekanan Kang Valian Saya masih Bagaimana Mengupayakan Mendapatkan inspirasi Kang ya Untuk konten-konten Di MQD Di Darutol Kadang datang sendiri juga Gitu ya Iya karena datang sendiri juga Misalkan lagi Waktu kemarin tuh Ban becah tuh Waktu pas itu Lagi ban becah Terus Ngelihat Ibu-ibu Mainan HP Saya lihat Ibu mainan HP apaan Oh tebak-tebakan Gitu Kuis Gitu Mainan kuis Itu lagi di Saya lagi benerin ban Sambil ini Main apaan bu Main ini Tebak-tebakan Seru Begini-gini Kuisnya interaktif Dari situ Saya juga kira Oh Bisa ya Kayaknya Bikin Kuis-kuis interaktif Kayak gitu Iya Ada aja sih Maksudnya Ya Allah gerakan Kalau sekecil apapun Bisa jadi inspirasi ya Buat beberapa orang ya Kadang buat orang lain Itu ya biasa aja Tapi buat beberapa orang Bisa jadi inspirasi Luar biasa Nah kemudian nih Kang Kalau kita Dengar Perjalanan tadi Kemudian Eventnya Itu kan termasuk Event besar Karena bukan Jarak yang dekat Nah kalau persiapannya Sendiri nih Yang Kang Val disiapkan Dari jauh-jauh Sebelum ke Event Bentang Jawa Ini apa nih Persiapannya Bentang Jawa itu Ini Apa Dia Ada Kualifikasi Kualifikasi Apa Seleksi Iya ada seleksinya Kalau diseleksi dulu ya Ada Jadi Kita gak cuman Bayar masuk Terus daftar masuk Langsung jadi peserta Iya gak Jadi Kita bayar Disiksa juga Terusnya kita bayar disana Terus Diseleksi Kalau masuk Baru Boleh Baru lolos Baru lolos Diseleksinya Baik itu Dari Segi tulisan Mereka lihat Kenapa Kenapa alasannya Ikutan Oh bikin SI juga ya Ya bikin SI juga Terus Apa namanya Persiapannya Juga harus Mereka tahu Misalkan sebelumnya Seminggu itu Wajib Di 300 Sampai 400 kilo Dalam satu minggu Dalam satu minggu Iya Maksudnya Alhamdulillah kan Mendekati lah Jauh Gak terlalu jauh Banget sih Ya 300 Mereka dapet Karena kan Dari rumah Ke kantor aja Kalau pakai sepeda 37 Dua 37 Tiap hari aja ya Tiap hari aja Kalau misalkan rajin Kita tiap hari banget Segitu terus Weekendnya Weekend tuh pasti 100 sampai 200 Mereka dapet Jadi ya Kalau soal Mileage namanya Kalau soal Mileage Alhamdulillah Gak terlalu khawatir Cuman yang khawatir Khawatir waktu itu Memang yang Alasan Jadi emang beberapa Itu dibaca Sama panitianya Alasannya kenapa Kalau cuman untuk Alasannya Kita gak Apa namanya Kita iseng aja Kayak gitu Pasti udah pasti Gak keterima Waktu luang Itu udah pasti Udah pasti gak keterima Terus persiapan Yang lain sih Fisik lah ya Fisik mah Itu yang tadi ya Jadi kita Latihan terus Sambil komuteran Kalau saya Nah Alhamdulillah Komuter itu Salah satu hal yang Apa Buat saya emang Kuat banget Karena Di Jawa Timur itu Waktu pas masuk Jawa Timur itu Kita kota Malang itu Udah Lalu lalang Traffic-trafficnya Yang dari motor Dan mobil itu Gede Jadi cukup menghambat ya Cukup menghambat ya Cukup menghambat Nah karena sering komuteran Jadi sayangnya Tidak bermasalah Bagi teman-teman yang Mileagenya tinggi Karena long ride Di jalan-jalan yang sepi Mungkin itu akan bermasalah Cuma kalau untuk yang teman-teman yang sering komuteran Alhamdulillah Saya yakin Tidak akan pernah bermasalah Soal itu Iya udah biasa Di pepet truk Kayak gitu mah udah biasa pasti Gak mungkin gak Itu buat teman-teman yang rumahnya di Soekarno-Hatta Yang di Soekarno-Hatta itu pasti sering Di pepet motor lah Di pepet mobil Pepet truk Itu untuk fisiknya Terus yang keduanya Latihan ini Buka tutup ban Oh di latihan kecepatan gitu ya Gak juga sih Gak harus cepat sih Yang penting tau aja gitu Itu Alhamdulillah Coach Yunus Coach Yunus Itu coach saya Apa Yang dari MQ Bike ya Itu Ngajarin saya tutup Buka tutup ban gitu Gak pake Apa Gak pake alat Tapi emang lebih gampang Ternyata waktu pas diri Oh gak pake alat Gampang Saya bocor ban 5 kali Alhamdulillah Dikasih Dikasih ujian sabar Itu Itu untuk persiapan yang Ininya ya Apa namanya Yang bersepedanya Terus Nyiapin Peralatan juga Cara Ganti Itu tadi ya Buka tutup ban Terus Cara ganti rantai Pasang rantai Kalau putus Itu yang saya gak ngalamin tuh RD Setting RD Untung gak kenapa-napa sih Itu Terus 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 Oh ada yang nanya RD apa Kang RD Rear drive Eh bener gak ya Bener ya pak Rear drive Something lah Itu CRD itu yang di belakang Yang pindah-pindah Kalau FD yang di depan Giginya lah gigi ya Kalau basah Ya gigi Kampungnya ya Pindah gigi itu Itu saya gak sempet tuh Gak sempet apa namanya Gak sempet Belajar setting Untungnya gak kenapa-napa Terus yang Itu Terus peralatan Kayak Lampu dan lain-lain Itu kan wajib ya Lampu wajib dua Lampu depan belakang Wajib dua Dua-duanya Depan dua Belakang dua Terus sama Apa ya Yang terakhir sih Mental sih Persiapan Udah bener-bener Harus lah itu mental Banyak yang berdoa lah Apa segala macam Yang kayak gitu lah Taukah sobat Data hasil penelitian Dari Dewan Masjid Indonesia Sebanyak 65% Atau 147,5 juta muslim Indonesia Belum bisa membaca Al-Quran Wakaf Al-Quran Penduni Negeri Insya Allah Bisa menjadi solusi Dengan 150 ribu rupiah Sobat bisa berwakaf Al-Quran Plus buku panduan sabi Donasi sudah termasuk Pendistribusian Dan pengajaran Al-Quran Menarik kan? Jangan lupa Sobat sekalian Terus berangganan Di Darut Tauhid Ovisial Terima kasih telah menonton